Habis gelap terbitlah terang, sepenggal kalimat inilah yang digambarkan pejuang kaum wanita Raden Anjing Kartini, dimana Kartini muda berjuang terhadap hak-hak wanita untuk menjadi kaum yang mandiri hingga mendapat kesejajaran hak dengan kaum pria. Meski sudah satu abad berlalu, perjuangan Kartini tersebut ternyata masih terus berjalan, seperti yang dilakukan Nyai Kima yang telah berusia 90 tahun. Nenek yang memiliki 15 cucu ini telah setengah abad melakoni profesinya sebagai penganyam daun nipah untuk atap rumah di kawasan Kenten Laut, Kabupaten Banyuasin. Meski usianya tidak lagi muda, ia tetap semangat menjalani aktivitasnya meskipun upah yang diterima tidak cukup untuk menutupi biaya hidupnya sehari-hari. Dari kapan nganyam ini? Dari pagi? Iya. Jam berapa? Dari mulai jam 7 dari rumah. Sampai jam berapa? Sampai jam berapa? Jam 1 siang. Iya, jam 1 siang. Sudahnya kakak, sini lagi? Iya, sini lagi. Ada jam 5 jam lagi. Salat asal. Nyai Kima menjelaskan, aktivitas penganyam daun nipah setiap hari dilakukannya mulai dari pukul 7 pagi hingga 4 sore. Dalam sehari ia dapat menganyam 30 lembar anyaman daun nipah, namun hasil anyamannya tersebut ia tidak bisa menerima upah karena pemilik usaha baru membayar upah jika bisa menyelesaikan 100 lembar anyaman daun nipah dengan upah sebesar 13 ribu rupiah. Nyai Kima hanya berharap memperingati hari Kartini ini ia dapat hidup sebagai Kartini yang dapat melihat terang ketika gelap demi memenuhi kebutuhan sehari-hari. Farel Dwi Satria, Sebtion Rizki, Sriwijaya TV